Hari Aksara Internasional kita juga mau baca-baca dong hari ini pastinya ya kan? Dan kita ingin tahu kira-kira siapa sih yang paling jago baca gitu? Siapa sih yang bisa memberikan rekomendasi buku-buku bacaan yang baik? Makanya kita kehadiran ada Goodreads Indonesia, selamat pagi teman-teman. Ada Harun, ada Sukma dan juga ada Mia. Halo, selamat pagi. Bener gak sih target kalian tuh dalam setahun baca itu bisa sampai 200 buku? Beda orang sih. Ada, kalau misalnya Ece, kalau tahun ini kayaknya lagi agak sedikit turun sih. Sedikit turunnya tuh berapa? Baru 20 sih. Oh, baru 20. Oh iya, saya satu aja gak habis-habis. Saya tahun ini berapa ya? Iya kan? Iya, sedikit ya. Iya kan, kalau Mia berapa targetnya? Biasanya sih 50, tapi dua tahun terakhir sih lebih kurang. Lebih kurang dari itu. Kalau Harun? Kalau Mia sih tiap bulannya 8 buku lah. 8 buku tiap bulan? Berarti satu minggu paling enggak 2 buku? Iya. Oh, oke. Baiklah. Saya maksudnya satu buku paling 2 minggu paling cepat. Itu juga kalau Harry Potter. Kalau saya satu buku setahun ya, lanjut. Tapi penasaran nih kalau misalnya di Goodreads Indonesia ini, apa sih yang kalian lakukan gitu? Apa namanya? Kegiatan-kegiatannya seperti apa? Kalau Goodreads Indonesia ada online, terus ada juga offline-nya gitu. Jadi kalau online itu diskusi di situs goodreads.com, diskusinya berbagai macam gitu ya. Pokoknya semua tentang literasi, tentang buku. Kalau di kegiatan offline-nya kita biasa ada klub buku, ada diskusi buku, temu penulis, jelajah buku. Jelajah buku itu apa? Jelajah buku itu jalan-jalan gitu ya, tapi nampak tilas dari buku. Jadi berdasarkan buku kan kadang-kadang banyak orang yang sukanya jalan-jalan tapi enggak suka baca buku. Nah kita menarik mereka untuk suka baca itu dengan kegiatan jalan-jalan gitu. Jalan-jalan sambil baca buku, jangan sampai nabrak. Misalnya sejarah gitu, kita pernah bikin rahasia mede gitu, itu bukunya tentang apa? Tentang emasnya, VOC. Iya, tentang VOC. Jadi kita bawa ke Kota Tua, kita bawa ke Onruz, kayak gitu. Sejarah UI setting yang ada di bukunya lah. Jadi biar mereka juga ngerasain. Sejarahnya ada berapa anggota dari Goodreads Indonesia? Kalau yang online sih, yang terdaftar di Goodreads.com-nya, yang sudah join di grup Goodreads Indonesia sih, kayaknya sih kurang lebih sekitar 13, eh 10 ribuan. 12 ribuan lebih. 12 ribuan ke atas. Nah ini kan saya lagi membuka nih website dari www.goodreads.com. Kalau misalnya mau masuk, ini akun yang saya buka, kebetulan akunnya Harun. Di sini ternyata ada beberapa feature yang mungkin bisa langsung ditampilkan di layar Anda. Ada Home, My Books, Groups, Recommendation, Explore. Kalau misalnya di My Books itu isinya apa ya Harun ya? Itu buku-buku yang sudah kita baca. Kemudian di situ kita bisa bikin tag-nya apa, misalnya tentang fiksi. Terus kasih rating, rating-nya berapa. Dan juga bisa kasih review gitu. Oh, langsung bisa nulis review di sini. Dan juga bisa berteman, maksudnya orang bisa langsung membaca. Betul. Kalau punya akun Goodreads, biasanya dia bisa baca. Tidak punya juga kadang bisa lihat, tapi tidak bisa komen. Tidak bisa komen. Oke. Sekarang kan buku itu kan di toko buku, kalau kita masuk toko buku kan jumlahnya tidak sedikit banyak sekali. Nah sekarang banyak orang yang pembaca buku itu kalau mau beli buku biasanya lihat Goodreads dulu. Asik. Cek review. Cek rating. Cek rating. Cek bintangnya berapa gitu. Asik. Review-nya bagaimana orang-orang yang sudah baca. Ini dia. Oh, that's nice. Have a Little Faith. Ini adalah Miss Album. Oh, ini salah satu author juga saya suka banget sih. Ini udah dibaca nih. Sudah dibaca. Sudah dibaca dan langsung ada. Oh, ada reviewnya. Oh, ada reviewnya. Hardcover yang dibaca. Tapi kalau misalnya gini ya, saya kan punya buku, tapi misalnya ya kalau budget kan kadang-kadang kita belanja buku juga mahal ya. Kalian tuker-tukeran buku nggak sih? Tuker-tukeran iya biasanya gitu kan. Jadi terkadang kan ada beberapa buku yang mungkin kita susah nyarinya gitu atau nggak mungkin sudah nggak ada di toko atau apa tapi pengen banget baca. Biasanya kita antara pinjem atau nggak tukar. Atau nggak tukar itu bisa juga misalnya kita udah baca buku tapi kayaknya buku ini nggak mau masuk koleksi lah gitu. Jadi daripada mungkin dibuang atau apa mungkin tanya aja ke temennya yang mau gitu. Tuker yuk, kamu punya buku apa yang memang udah nggak dibaca gitu kan tukeran sama kita. Nice. Nah kalau misalnya saya melihat gitu banyak orang kan seperti mungkin nggak usah jauh-jauh gitu saya atau Marissa gitu. Kadang-kadang tuh untuk membaca satu buku aja tuh agak sulit untuk menyelesaikan gitu. Apa sih yang sebenarnya diperlukan dari seorang pembaca untuk benar-benar membaca buku sampai dari awal sampai habis gitu? Apa sih tipsnya? Apa ya? Pengen ter endingnya biasanya. Biasanya sih sebenarnya kalau misalnya mau selesai ya bacalah buku yang memang diminati gitu. Jadi kalau misalnya suka tentang sejarah ya baca sejarah gitu. Suka komik ya baca komik nggak apa-apa gitu. Terus kebanyakan orang merasa bahwa baca itu kan harus buku padahal nggak. Baca apa aja, majalah, kayak koran, artikel atau apa. Dan baca nggak perlu kayak sehari harus 10 halaman, sehari sehalaman juga nggak apa-apa. Tapi yang saya dengar ada juga kompetisi ya teman-teman. Jadi untuk mendorong kalian baca buku. Itu kompetisinya seperti apa sih reading challenge itu? Jadi memang di beberapa tahun belakang ini dari goodreads.com-nya mereka memang buat reading challenge gitu. Mungkin melihat dari, entah dari membernya gitu, baca bukunya banyak akhirnya dia bikin reading challenge. Nah itu biasanya untuk ngantang kita sendiri gitu kan. Kira-kira setahun bisa berapa buku sih kalau kemarin kan. Kemarin kan masukin aja. Kalau misalnya seperti misalnya bikin untuk ini di Januari biasanya kan dia mulainya bikin 50. Masukinnya di mana nih kalau misalnya di website? Nanti di situ ada sebelah kanannya ada. Coba, 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 dibantu, dibantu aja. Dari profil. Reading challenge. Nah bagi Anda mungkin yang kurang motivasi gitu untuk menyelesaikan buku seperti saya. Kayaknya harus ikut seperti ini deh. Reading challenge. Ditantang gitu. Jadi kadang suka, aduh tahun ini kira-kira bisa baca 24 buku nggak ya? Kalau misalnya bisa tengah bulan itu misalnya tengah tahun, Tidak Juni itu ternyata dari 24 tadi udah kebaca 20 berarti bisa diubah, ditambah lagi jadi 50. Kalau dikurangin boleh nggak? Aku misalnya ngurangin. Jadi kalau misalnya tercapai nanti dapat badge gitu dari gutreads. Jadi gutreads itu ada shift atau apa gitu. Completed. Completed ya. Kalau harun berarti sudah dapat berapa badge? Baru dua. Baru dua. Baru satu. Coba kita lihat di layar Anda kelihatan nggak? Jadi barusan Echa ini mengeklik ikon. Reading challenge. Reading challenge. Hang on. Sorry, sorry. Where was it? Oh iya di bawah. Oh ini dia. Sebelah kanan ini ada biru-birunya ini ada reading challenge. Wow, you have read 58 dari 60 buku. Oh, ada persentasinya juga. Ada 97 persen. Nanti harun tinggal dua buku lagi. Dua buku lagi sudah selesai. Selesai. Oh kalau bisa dilambahin. Ninaikin lagi. Kalau dua buku sih saya bisa. Eh ya tahun depan ikutan tapi lima buku itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang hanya kualitas aja. Tapi gimana kita nggak ngerasa tertantang kalau misalnya kita lihat teman-teman kita di sosial media. Yes, ada 50, 24, 16, 10. Apa sih yang kalian sebenarnya juga bisa melakukan gitu untuk meningkatkan mungkin minat baca gitu dari masyarakat? Ngobrol. Jadi dulu tuh kita sering ramai di kolom review. Di bawah kan bisa komen, saling komen. Disitu biasanya sharing. Dulu kita pernah heboh tuh waktu itu banyak buku lah. 50 Shades of Grey. Itu lumayan ramai di reviewnya. Jadi kita disitu tuh mungkin malah jadi akhirnya dari hasil obrolan di reviewnya itu malah teman-teman yang dulu mungkin genrenya bukan yang nggak suka. Itu jadi penasaran. Yaudah aku baca aja deh di buku siapa tahu memang seperti itu karena hasil obrolan tadi di reviewnya. Genrenya itu macam-macam jadinya di Goodreads itu. Kan sekarang paling kalau misalnya remaja-remaja gitu kan suka kan ciklit gitu. Nah kita tahu dari mana kalau misalnya ini ciklit ini emang bagus ya. Biasanya sih dari reviewnya tadi sama ada beberapa teman di Goodreads itu memang yang dia cukup pakar dengan genre tertentu. Dan biasanya jadi bahan referensi dari teman-teman yang memang mau baca. Itu dari goodreads.com ya. Kalau misalnya aksi langsung ada nggak yang kalian memang lakukan untuk benar-benar masyarakat tuh eh baca dong selain memakai kaos. Baca itu seru. Banyak sih sebenarnya kalau kegiatan offline-nya gitu. Karena kita juga rutin campaign di salah satu radio di Jakarta gitu kan setiap hari Sabtu ya gitu. Kita bahas banyak tentang literasi dari mulai buku dari mulai macem-macem gitu kan. Terus itu salah satu contohnya lah gitu. Kalau untuk kegiatan yang lain ya itu dia gitu. Kadang kan kita biasanya bikin diskusi secara online gitu kan. Kita coba yuk bawa ke offline gitu. Kita bikin klub buku. Bikin klub buku namanya ketemuan. Kita undang mungkin penulis atau beberapa. Oh really? Udah ngundang siapa penulis sejauh ini? Banyak sih. Banyak sih. Banyak itu. 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 Belum. ada ikatan pemuda-pemudi pemburu bulu, buku-buku bulu apa sih itu? ya itu teman-teman yang memang sangat suka dan memang biasanya mereka mengkoleksi buku-buku yang bulu, buku edisi pertama lah, jadi itu buku-buku yang udah warnanya sudah gak putih, tapi sudah kuning sampai coklat, dan sudah baunya sudah agak-agak asap nanti kalau baca harus pakai tutupan ibunya biasanya belum tentu dibaca mereka mungkin sudah baca tapi kemudian pengen dan menemukan ketika karena kita kan suka hunting buku juga gak harus di toko buku yang baru tapi kita juga suka cari di buku-buku lapak, misalnya lapak buku bekas, itu biasanya kan kalau mereka ketemu edisi pertama itu semakin tertang jadi tantangan mereka adalah mencari buku yang semakin tua, semakin oke mereka gak mau kasih tau tempat biasanya barang-barang antik barang-barang kumar jadi mereka ini kolektor buku edisi pertama buku yang sudah ya warnanya sudah oke, nah kalau misalnya ngomongin buku-buku tua ternyata ada juga loh yang suka baca-baca buku-buku tua tapi kali ini kita undang bukan penulis, tapi penyanyi Sehan hai pagi Sehan geser-geser sedikit acar hai hai pagi silahkan duduk oh my goodness kamu juga suka baca buku yes buku apa sih, misalnya buku-buku tua itu seperti apa emm kalau aku sih buku tergantungnya cuman aku gak terlalu suka yang kayak romance, romance apalagi Tinder itu aku gak terlalu suka justru sukanya kayak mungkin topik yang agak lebih berat gitu contohnya apa? Siti Nurba ya? nah itu seru seru itu romance sih kan, romance cuman kan maksudnya kalau buku-buku lama tuh dia entah kenapa ceritanya tuh maksudnya kisah cintanya tuh lebih gimana gitu ya? kompleks lebih kompleks gitu terus kayak kita harus mikir kalau sekarang tuh novel-novel romance tuh kayak kebaca paling setengah buku setengah buku yaudah ketauan ini nanti akhirnya bakal kayak gitu jadi gak seru gitu iya bener-bener ada gak referensi buku kamu dong yang selama ini kamu baca itu hits banget menurut kamu? aku tau ada satu buku yang pasti diwajibin semua pelajar untuk dibeli sama guru bahasa Inggrisya apa itu? bukunya Sultan Tadir Alisha Banna apa itu? tujulnya? sultan langsung kalau gak itu ini bukunya Merari Siregar oke azab dan sengsara azab dan sengsara tuh azab dan sengsara cari dia tuh itu dia salah satu dari rekomendasi dari Seana tapi tentunya memang komunitas membaca itu ada banyak ya kan gak cuma goodreads.com saja jadi membaca buku itu juga banyak loh dimana-mana itu juga bisa jadi taman-taman kota pun ini dapat menjadi alternatif yang nyaman sebagai tempat membaca seperti kegiatan sebuah komunitas yang satunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih